Perusahaan macam apa ini? Masa adik saya udah 2 tahun kerja? Masa digaji cuma 2 juta sih dalam 2 kali? Kerja loh! Hah, gimana sih? Coba tenang dulu, Kak. Jangan marah-marah dulu ya. Dijelaskan dulu sebenernya ada apa ini. Lihat nih adik saya, dia ini udah sakit. Masa nggak kasih izin sih? Aduh, terus juga. Dia tuh cuma digaji 2 juta loh. Dia mau makan apa dengan gaji segitu? Gak mungkin. Makanan yang kita siapin di perusahaan ini itu semuanya udah layak. Gimana gak mungkin sih? Coba jelaskan ke saya. Gimana dia bisa dapet gaji 2 juta tersebut? Bentar ya, Kak. Kenapa sih harus marah-marah? Kakak bisa dijelaskan dengan baik loh. Saya ini gak tau sebenernya kan masalahnya ada apa. Coba dijelaskan baik-baik. Nggak usah marah-marah. Kak. Sebelumnya maaf atas kelancangan kami, Bu. Biar saya aja yang bicara. Yaudah, boleh. Coba kami ngilasin sebenernya ada apa ini? Jadi, saya udah berkerja di sini satu setengah tahun, Bu. Tapi, saya cuma digaji 2 juta. Dan itu pun saya baru menerima dua kali gajian, Bu. Dan saya juga lagi sakit, Bu. Saya mau minta izin, tapi nggak dibolehin, Bu. Makanya saya mau ketemu sama ibu. Hah? Kamu bilang kamu udah kerja satu setengah tahun, tapi baru digaji dua kali? Kenapa bisa kayak gitu? Saya juga gak tau, Bu. Saya di sini cuma kerja sebagai staff. Makanya saya cuma bisa ngobrolin ini sama ibu. Kuluhan saya ini. Kuluhan saya di sini sama ibu, Terima kasih.